Halo, para pecinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolam komentar Udah siap kanjut dong dengan perjalanan dari Mangoyan Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mengalahkan monster tingkat keabadian Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang sedikit berbincang-bincang Lei Bai dan Wu Tianyu benar-benar keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa Mereka pada saat ini masih dipenuhi dengan energi monster yang tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu Lei Bai menatap kesekeliling sejenak dan mengira bahwa Xiaoyan telah berhasil melarikan diri Namun setelah cukup lama diperhatikan, Lei Bai tidak pernah menyangka bahwa mereka masih berada di tempat sebelumnya Mata Lei Bai seketika berubah menjadi waspadak dan terlihat jelas bahwa Lei Bai telah dibukuli habis-habisan oleh monster keabadian Lei Bai pada akhirnya segera bertanya apakah mereka masih berada di alam keheningan bintang yang agung Jika begitu permasalahannya maka dimanakah monster iblis tingkat keabadian tersebut Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan santai bahwa monster tersebut telah mokat Oleh karena itu pada saat ini saudara Lei Bai jangan khawatir Baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini sama-sama menatap ke arah Xiaoyan dengan kaget Selanjutnya keduanya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dengan serempak Melihat tatapan curiga mereka, Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahunya Xiaoyan lanjut berkata bahwa bukan ia yang menghabisinya Ia tidak bisa mengalahkan monster ini dan ayah lah yang telah membunuhnya Setelah mendengar hal tersebut Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata terkejut Mereka pada saat sebelumnya telah terjatuh pingsan dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi Lei Bai juga pada saat ini tentu saja tidak dapat mempercayai apa yang baru saja ia dengar Jika Xiaoyan memang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu Tidak mungkin Xiaoyan hampir dihabisi oleh Jin Tianlong ketika mereka berada di benua Dodi Lei Bai pada akhirnya segera berkata Mungkinkah kekuatan dari Yang Mulia telah menjadi lebih kuat Namun Yang Mulia pada saat ini masih berada di tahap akhir dogat bintang 6 Dan bagaimana caranya menghabisi monster kabadian Lei Bai pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir Jika Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut Sepertinya Xiaoyan pada saat sebelumnya telah mempermainkan mereka di benua Dodi Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan pada saat ini segera tersenyum dan berkata Bahwa ayahnya jauh lebih kuat daripada yang mereka kira Bahkan Xiaoyuan juga benar-benar telah ditipu oleh ayah Xiaoyuan pada saat ini mengelurkan tangannya untuk mencubit pipi Xiaoyuan dan tersenyum Selanjutnya Xiaoyuan berkata bahwa mereka tidak perlu lagi membicarakan banyak hal tentang permasalahan ini Karena semuanya telah diselesaikan sebaiknya mereka pergi dari tempat ini setelah beristri jahat Xiaoyuan pada saat ini tidak ingin mengungkapkan perihal klon dewa asli kepada lebih banyak orang Xiaoyuan harus menjaga kerahasiaan ini agar Xiaoyuan tetap selalu aman Xiaoyuan juga pada saat ini segera mengangguk dengan bijaksana dan tidak lagi mengatakan apapun Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini hanya saling memandang dengan penuh keterkejutan Mereka juga tidak kembali mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyuan dan pada saat ini hanya terdiam Lei Bai pada akhirnya segera mengganti topik pembicaraan karena Lei Bai merasakan ada sesuatu yang tidak beres Jika menghitung waktu Xiaoyuan seharusnya pada saat ini masih berada di surga pembunuhan dewa Tidak mungkin bagi Xiaoyuan untuk bisa muncul di tempat ini dengan begitu cepat Lei Bai pada akhirnya segera bertanya bagaimana mereka bisa sampai disini dengan begitu cepat Bukankah mereka baru saja memasuki surga pembunuh dewa Xiaoyuan pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa permasalahan telah terjadi Oleh karena itu mereka harus pergi dan mereka meninggalkan surga pembunuh dewa lebih awal Lei Bai pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya masalah apakah itu Xiaoyuan segera menjawab atas nama Xiaoyuan bahwa para antek dari menshen surgawi itu terus mengejar mereka Lei Bai pun sedikit mengerutkan keningnya ketika mendengar bahwa menshen surgawi berada di dalam kehampaan selatan Jika begitu permasalahannya maka benar-benar akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar dikejar Lei Bai pada akhirnya bertanya dengan sedikit cemas Mungkinkah identitas yang mulia telah terungkap Xiaoyuan menggelengkan kelapanya dan terlihat tidak yakin ketika berkata bahwa itu masih belum jelas Roh hantu sebelumnya telah menganalisi Xiaoyuan sebagai reinkarnasi dari dewa jahat tetapi sosoknya telah dihabisi oleh Xiaoyuan Secara logika roh hantu yang mengejar mereka pada saat ini seharusnya tidak mengetahui mengenai hal tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyuan, Wu Tianyu pada saat ini sedikit terdiam dan merenung Sesaat kemudian Wu Tianyu pada akhirnya segera mulai kembali berbicara Wu Tianyu berkata meskipun semua roh hantu ini berafiliasi dengan menshen surgawi Informasi antara roh hantu ini masih tidak jelas Banyak roh hantu bahkan bermusuhan untuk merebut kekuasaan Hal inilah yang pada akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak memberitahu roh hantu lainnya Lei Bai menganggukan kelapanya dan dapat terlihat bahwa keduanya sepertinya mengetahui dengan jelas situasi dari menshen surgawi Sepertinya mereka telah berperang melawan menshen surgawi dan mengetahui banyak informasi Xiaoyuan pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa akan lebih baik jika memang seperti itu permasalahannya Tetapi mereka pada saat ini masih belum bisa meyakini hal tersebut Oleh karena itu Xiaoyuan pada saat ini masih harus tetap berhati-hati berhadapan dengan orang-orang menshen surgawi Lei Bai kembali menganggukan kelapanya dan berkata kepada Xiaoyuan bahwa Yang Mulia pada saat ini tidak perlu khawatir Yang Mulia Ratu juga telah mengirimkan perintah agar Lei Bai membawa Yang Mulia ke alam dewa kuno Yang Mulia telah meninggalkan formasi besar di sana dan para roh hantu ini tidak akan bisa membobol untuk masuk Xiaoyuan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyuan hanya mengetahui tentang kuil kuno Xiaoyuan tidak pernah mengira bahwa ada tempat lain yang bernama alam dewa kuno Melihat Xiaoyuan yang pada saat ini tampak bingung Lei Bai merasa sedikit aneh Lei Bai pun segera bertanya mungkinkah Yang Mulia tidak mengetahuinya Xiaoyuan pun menggelengkan kelapanya sementara Lei Bai pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyuan Lei Bai berkata bahwa keamanan mutlak dapat dijamin di sana Jika identitas dari Yang Mulia benar-benar terungkap Yang Mulia Ratu pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyuan lanjut menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa belum terlambat bagi mereka untuk berangkat setelah beristirahat Mendengar hal tersebut Lei Bai pada saat ini tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyuan Lei Bai menjelaskan bahwa ia hampir lupa bahwa mereka memiliki banyak mata air yang berisi orijinki yang sangat murni Hal ini mungkin akan dapat membantu Yang Mulia untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyuan seketika tergejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai Xiaoyuan juga sesungguhnya pada saat ini berniat untuk mengumpulkan banyak bahan obat yang berada di tempat ini terlebih dahulu Namun Xiaoyuan tidak menyangka bahwa sepertinya ada berkah lain yang tersembunyi di tempat ini Xiaoyuan pada akhirnya menjadi sangat bersemangat karena Xiaoyuan juga pada saat ini harus segera memperbaiki kondisi dari klon iblis keabadian Xiaoyuan pada akhirnya segera menganggukkan kelapanya dan kembali berbicara kepada semua orang Xiaoyuan memutuskan untuk mencari bahan obat terlebih dahulu dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyuan menemukan mata air dewa yang disebutkan oleh Lei Bai sebelumnya Namun mata air dewa di depannya ini tidak besar dan hanya seukuran sumur kecil Meskipun begitu orijinki yang terkandung di dalamnya juga cukup besar Tetapi dengan jumlah orang yang ada pada saat ini tentu saja energi tersebut dikatakan tidaklah cukup Xiaoyuan pun mendekati mata air dan Xiaoyuan pada saat ini segera menyadari bahwa ada batasan di mata air tersebut Segel ini bisa dihancurkan oleh Xiaoyuan dengan serangan dadakan Namun Xiaoyuan tidak memilih untuk melakukan hal tersebut dan pada saat ini memerintahkan tahanan spiritual Melihat Xiaoyuan yang pada saat ini terlihat tegas tahanan spiritual hanya bisa ngegerutu di dalam hati Tetapi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyuan Segel pada akhirnya langsung diselesaikan dan orijinki yang agung berubah menguap ke sekitar Bersamaan dengan hal tersebut orijinki yang meluap ini mulai menghilang dengan cepat Xiaoyuan lanjut mengambil langkah maju dan meluncur ke mata air spiritual dan memerintahkan semua orang untuk menyerap energinya Semua orang tanpa banyak basa-basi seketika memasuki area di sekitar sumur dan mulai melakukan pelatihan Namun setelah kurang dari setengah jam semua orang membuka matanya karena mata air dewa ini telah benar-benar menghilang Tetapi meskipun mereka berlatih untuk waktu yang singkat Setiap orang pada saat ini benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan Xiaoyuan juga pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyuan memutuskan untuk kembali mencari banyak bahan obat Selama periode waktu ini Xiaoyuan telah mendapatkan banyak obat yang sangat langka Jika bahan obat ini berada di istana ramuan Bahan obat ini benar-benar akan dihargai dengan harga yang sangat tinggi Setiap 10 langkah kelompok Xiaoyuan melakukan perjalanan Mereka pasti benar-benar akan menghasilkan bahan-bahan obat Xiaoyuan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk menyebar dan mengurah semua bahan obat di tempat ini Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera menyebar untuk mengumpulkan semua bahan obat Sesaat kemudian suara Longyi segera terdengar dari kejauhan ketika memberitahu bahwa ada mata air dewa besar di tempat ini Mendengar suara tersebut semua orang pada akhirnya kembali berkumpul bersama-sama Xiaoyuan kembali memerintahkan tahanan spiritual untuk melepaskan segel dari mata air tersebut Ori Jin Ki kembali mengalir ke segala arah dan semua orang pada saat ini kembali melakukan pelatihan Ori Jin Ki Xiaoyuan juga pada saat ini mulai kembali meningkat Xiaoyuan pada saat ini merasa sangat bersemangat dan Xiaoyuan ingin mengetahui apakah Xiaoyuan bisa menerobos dogat bintang tujuh atau tidak Setelah beberapa saat menyerap energi yang meluap pada akhirnya semua orang kembali membuka matanya Tak lama kemudian Jian Su dan Wu Zhen yang telah pergi sebelumnya kembali satu demi satu Keduanya pada saat ini terlihat dipenuhi dengan keterkejutan Xiaoyuan pun segera bertanya mengapa mereka kembali dengan penuh keterkejutan Wu Zhen pada saat ini tersenyum pahit dan segera berkata bahwa mereka telah menemukan mata air dewa raksasa di tempat ini Namun segel yang menutupi tempat tersebut benar-benar tidak bisa dihancurkan oleh mereka Mata Xiaoyuan seketika berubah menjadi bersinar terang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhen sebelumnya Xiaoyuan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu seberapa besarkah tempat tersebut Wu Zhen melirik mata air di samping Xiaoyuan dan segera berkata bahwa setidaknya 10 kali lebih besar daripada ini Selain itu ada juga banyak mata air dewa yang tersebar di sebelahnya Xiaoyuan sangat gembira dan Xiaoyuan pada saat ini tanpa banyak basa-basi memerintahkan mereka semua untuk segera pergi Menanggapi hal tersebut Wu Zhen segera berkata dengan nada yang tidak berdaya Wu Zhen menjelaskan bahwa mereka telah mencoba untuk menghapus segel tersebut tetapi mereka benar-benar tidak bisa melakukannya sama sekali Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini segera meledek ke arah Wu Zhen Sosoknya berkata bahwa sungguh sangat disayangkan ia benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut Merasakan ledekan yang terpancar dari perkataan tahanan spiritual Wu Zhen pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Wu Zhen pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyuan siapakah monster bermata besar ini Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini terlihat marah Sosoknya segera berkata bahwa ia benar-benar berani berbicara seperti itu kepadanya Ia memiliki nama Lingqiao dan ia dijuluki oleh Tuan Xiaoyuan dengan sebutan Goyuan Jika Wu Zhen tidak berani menghormatinya maka ia benar-benar akan menghancurkan Wu Zhen Melihat adanya perselisihan Xiaoyuan pada saat ini segera memisahkan keduanya Ini bukanlah hal penting dan Xiaoyuan segera kembali mengingatkan semua orang Xiaoyuan berkata bahwa kekuatan untuk menghancurkan segel milik Goyuan ini benar-benar tidak bisa lagi diragukan Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera pergi dan biarkan Goyuan melakukan tugasnya Wu Zhen dan Goyuan pada saat ini terlihat hanya bisa terdiam setelah ditengahi oleh Xiaoyuan Namun kesombongan dari tahanan spiritual pada saat ini seketika melonjak setelah tanpa sengaja dipuji oleh Xiaoyuan Pada akhirnya semua orang telah sampai ke tempat yang pada saat sebelumnya diceritakan oleh Wu Zhen Goyuan seketika melakukan tugasnya dan segel di tempat ini berhasil dibuka Xiaoyuan pun merasa sangat senang dan Xiaoyuan pada saat ini berkata kepada Goyuan karena ia telah menuruti Xiaoyuan Xiaoyuan akan memperkenalkannya kepada teman Xiaoyuan yang memiliki hobi yang sama dengan Goyuan Xiaoyuan menyadari bahwa Goyuan memiliki sifat yang sama dengan sosok Xia Zhenghui Sementara itu Goyuan pada saat ini segera bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh tuan Bersama dengan hal tersebut Xia Zhenghui pun muncul dengan senyum yang pada saat ini terpancar di wajahnya Xiaoyuan pun segera menunjukkan Xia Zhenghui dan Goyuan pada saat ini segera menatap ke arah Xia Zhenghui Xiaoyuan berkata bahwa orang ini benar-benar memiliki pengalaman yang sangat banyak dan cocok dengan Goyuan Mendengar hal tersebut Goyuan pada saat ini segera bertanya benarkah ia memiliki banyak pengalaman Berapa banyak kecelana dalam wanita yang telah ia lihat selama ini Xia Zhenghui pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xia Zhenghui segera menghampiri sosok Goyuan Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Goyuan ternyata ia tidaklah sendirian Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam Sementara semua wanita yang berada di sekitar pada saat ini memancarkan ekspresi marah Melihat hal tersebut Xiaoyuan pada akhirnya segera kembali menengahi permasalahan ini dan mulai berbicara Xiaoyuan berkata kepada semua orang sebaiknya mereka pada saat ini berpencar dan menemukan kolam lainnya Mereka tidak boleh membuang-buang energi yang berada di sini karena ini adalah penciptaan yang sungguh sangat luar binasa Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyuan Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini bergumam bahwa ia ingin tahu apakah Xiaoyuan bisa menggunakan mata air dewa ini untuk menerobos dogat bintang tujuh Xiaoyuan pada akhirnya dipenuhi dengan semangat Tetapi sebelum Xiaoyuan berlatih, Xiaoyuan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang salah dengan Lei Bai dan Wu Tianyu Xiaoyuan pada akhirnya segera berkata kepada keduanya bahwa energi monster di tubuh mereka telah menembus jauh ke dalam tulang mereka Xiaoyuan pada saat ini ingin tahu apakah ada cara untuk bisa menghilangkannya Lei Bai tersenyum pahit dan pada saat ini sosoknya segera duduk bersilah Lei Bai mencoba mengeluarkan energi monster di tubuhnya Lei Bai lanjut berkata bahwa ini bukanlah permasalahan dan mereka akan mencari jalan untuk menghilangkannya Xiaoyuan pada saat ini menatap ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu yang juga ikut duduk bersilah Wajah keduanya pada saat ini menunjukkan ekspresi pahit dan Origin Qi-nya berjalan dengan liar Tampaknya efek mengusir hal ini dengan Origin Qi tidaklah berpengaruh Xiaoyuan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Bai dan Wu Tianyu izinkan Xiaoyuan mencobanya Bisakah Xiaoyuan menyelesaikan permasalahan ini untuk mereka berdua Lei Bai pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyuan dan bertanya apakah ada yang bisa dilakukan oleh Yang Mulia Xiaoyuan pada saat ini tidak berani memastikannya dan berkata bahwa Xiaoyuan hanya bisa mencobanya dan Xiaoyuan tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak Lei Bai sedikit terdiam dan setelah jedak sejendak Lei Bai pada akhirnya menggertakan giginya Energi monster di tubuhnya ini benar-benar sangat menakitkan Bahkan Wu Tianyu pada saat ini terlihat berlumuran keringat dingin Tampaknya Wu Tianyu pada saat ini benar-benar tidak terlalu tahan jika dibandingkan dengan Lei Bai Alasan mengapa Lei Bai pada saat ini lebih baik terhadap ketahanan adalah karena Lei Bai memiliki jantung guntur Tetapi meskipun begitu efek dari energi monster ini membuat kulit mereka menjadi hitam Bibir mereka juga terlihat hitam dan mereka benar-benar hampir menjadi monster Xiaoyuan pada akhirnya segera berkata bahwa energi monster ini seperti racun Jika mereka tidak membuangnya Xiaoyuan khawatir mereka benar-benar akan segera berubah menjadi monster Setelah selesai berbicara Xiaoyuan segera mengangkat lapak tangannya dan nyala api keabadian seketika muncul Xiaoyuan lanjut berkata kepada Lei Bai mungkin ini akan terasa sedikit sakit dan Lei Bai harus bersabar Xiaoyuan lanjut melambaikan tangannya dan api abadi pada saat ini seketika menyapu Api hitam langsung membungkus Lei Bai di dalamnya Saat berikutnya seluruh tempat pada saat ini dipenuhi dengan jeritan kesakitan Lei Bai yang bergema Begitu nyala api naik ke kulitnya Api keabadian juga seketika benar-benar merasuki tubuh Lei Bai Darah serta tulang Lei Bai pada saat ini benar-benar dialiri oleh api keabadian Dengan lolongan menyakitkan dari Lei Bai yang sangat luar binasa Pada akhirnya aliran energi iblis perlahan-lahan naik ke atas kelapanya Energi iblis ini dapat dengan cepat diusir oleh api keabadian Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui Pada akhirnya Lei Bai pun benar-benar berhenti berteriak Lei Bai ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyuan Tetapi begitu ia membuka mulutnya Mata Lei Bai berputar dan Lei Bai pada saat ini terjatuh pingsan Namun meskipun begitu Energi monster di tubuh Lei Bai pada saat ini benar-benar telah berhasil diusir oleh Xiaoyuan Selanjutnya Xiaoyuan memandang ke arah Wu Tianyu yang hanya bisa terdiam Mata Wu Tianyu telah dipenuhi oleh energi monster Dan setengah tubuhnya telah menjadi hitam Xiaoyuan pada akhirnya segera bertanya kepada Wu Tianyu apakah senior telah siap Wu Tianyu yang belum kehilangan akal sehatnya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya Xiaoyuan pada akhirnya tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun dan segera melesatkan api keabadian Tubuh Wu Tianyu seketika diselimuti oleh api hitam yang menyala dan rasa sakit yang tak terbayangkan Dan segera meloncak setiap senti daging dan darah tampaknya benar-benar terbakar oleh api keabadian Wu Tianyu juga pada saat ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan butuh waktu lebih lama bagi Wu Tianyu untuk mengusir hal tersebut Pada akhirnya Xiaoyuan juga berhasil menyingkirkan energi jahat yang sulit diusir di tubuh mereka Wu Tianyu juga pada saat ini memperlihatkan kelelahan yang tidak ada habisnya dan Wu Tianyu tampaknya telah mencapai batasnya Xiaoyuan menghelak nafas dan berkata kepada Wu Tianyu sebaiknya mereka pada saat ini beristri jahat dengan baik Wu Tianyu pada akhirnya ngerebah sementara Lei Bai pada saat ini benar-benar telah mendengkur Setelah menyelesaikan hal ini Xiaoyuan pada akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk bergegas pergi mencari mata air dewa Kelompok Xiaoyuan pada akhirnya segera bergegas meninggalkan Lei Bai dan Wu Tianyu yang pada saat ini sedang beristri jahat Lautan besar mata air dewa pada saat ini muncul di hadapan semua orang Semua orang membuka mulut karena tergejut Kekayaan sumber energi ini benar-benar membuat semua orang pada saat ini ngiler Akhirnya kelompok Xiaoyuan segera memanfaatkan energi yang tercura untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing Sementara itu di luar dari alam bintang kesunyian yang agung Bahtera yang sebelumnya mengejar Xiaoyuan pada saat ini telah bertambah menjadi belasan buah Di Bahtera tempat dimana Pang Pang Hai berdiri pada saat ini terlihat ada banyak roh hantu yang berkumpul Bahkan dengan hanya berdiri mereka pada saat ini benar-benar memancarkan aura yang sangat kuat Salah seorang di antara mereka pada saat ini akhirnya mulai bertanya kepada Pang Pang Hai Sosoknya bertanya agar Pang Pang Hai memberitahu mereka musuh macam apakah yang membuat mereka harus dipanggil ke tempat ini Apakah mereka benar-benar layak untuk bertarung demi musuh yang pada saat ini dikejar oleh Pang Pang Hai Menanggapi hal tersebut Pang Pang Hai pun berkata kepada sosok yang bernama Yao Ji Sosoknya berkata agar Yao Ji pada saat ini jangan khawatir Mereka harus lebih berhati-hati terhadap lawan yang akan mereka hadapi Mereka benar-benar sangat luar binasa dan mereka harus memberikan perhatian lebih Mendengar hal ini roh hantu bernama Yao Ji pada saat ini seketika sedikit meledek Sosoknya lanjut berkata dengan marah bahwa setiap kali Pang Pang Hai membuat keributan Ia pada akhirnya hanya berhadapan dengan sampah-sampah dan hal tersebut banyak membuang waktunya Pang Pang Hai dengan serius segera berkata bahwa kali ini musuh yang dihadapi mereka sangat berbeda Orang-orang ini bahkan benar-benar telah menghabisi Cao Ge dan Guan Er Mendengar apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai semua roh hantu yang berada di sekitar pada saat ini terlihat keheranan Yao Ji pada akhirnya segera berkata ternyata mereka benar-benar memiliki kemampuan Ia ingat Cao Ge dan Guan Er sama-sama orang yang sangat kuat Guan Er adalah orang kuat yang berada di tahap akhir dogat bintang 8 Apa yang pada akhirnya bisa membuat kedua orang kuat ini terbunuh Pang Pang Hai lanjut menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa detailnya masih belum diketahui Namun satu hal yang bisa dipastikan bahwa mereka tidak memiliki dogat bintang 9 Yau Ji pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika tidak ada dogat bintang 9 Maka mustahil bagi Guan Er untuk bisa dihabisi dengan kekuatan itu Jika begitu permasalahannya tampaknya Guan Er dan Cao Ge benar-benar telah bertemu dengan musuh yang kuat kali ini Menanggapi hal tersebut Pang Pang Hai pada saat ini menghelat nafas dan lanjut berkata bahwa ia sesungguhnya merasa bahwa kali ini ada sesuatu yang tidak biasa Orang-orang ini seharusnya datang dari ruang hampak lain dan ia sengaja memanggil mereka berempat Ia berharap dengan adanya Yao Ji, Sayu, Zuodong, dan Zuoki yang telah menembus puncak dogat bintang 8 Mereka akan bisa berhadapan dan menghabisi musuh kali ini Selain itu ditambah dengan kekuatan dari Pang Pang Hai sendiri hal tersebut sepertinya akan sedikit lebih mudah Keempatnya pada saat ini sedikit mengangguk dan mereka pada saat ini sama sekali tidak membantah perkataan dari Pang Pang Hai Alasan mengapa mereka pada saat ini mendengarkan Pang Pang Hai adalah karena Pang Pang Hai bahkan lebih kuat dari mereka semua Pang Pang Hai adalah sesosok dengan kekuatan mutlak yang berada di tahap awal dogat bintang 9 Pang Pang Hai pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa setelah ia menghabisi mereka Ia akan segera melaporkannya ke mansion surgawi Ia juga tidak akan lupa dengan mereka semua dan akan memberitahukan informasi ini Keempatnya pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pang Pang Hai Setelah semuanya disepakati pada saat ini sosok wanita bernama Sao Yo sepertinya memiliki sebuah pemikiran Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah mereka pada saat ini harus menunggu disini Menanggapi hal tersebut Yao Ji pada saat ini dengan dingin segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ada roh hantu dari dogat bintang 9 yang menerobos ke tempat tersebut Tetapi pada akhirnya sosoknya mokat Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak ingin mengambil resiko dengan menerobos masuk Mata indah dari Sayaw pada saat ini akhirnya berbinar ketika ia bertanya apa yang dimaksud oleh Yao Ji Apakah mereka pada saat ini hanya bisa duduk dan menunggu di tempat ini Menanggapi perselesaian di antara kedua belah pihak Pang Pang Hai pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya menatap ke arah orang-orang yang berada di bahtera Pang Pang Hai pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan satu bahtera dan menyelidiki informasi mengenai Xiaoyang Pang Pang Hai lanjut berkata bahwa setelah mereka masuk mereka bisa mengirimkan informasi kepada Pang Pang Hai Selain itu jika mereka berhasil menemukan keberadaan Xiaoyang Maka mereka akan diberi hadiah Sosok-sosok yang diperintahkan oleh Pang Pang Hai pada saat ini terlihat sedikit getir Tetapi mereka tidak berani melawan dan mereka hanya bisa meneruti perintah Pang Pang Hai Sementara itu di sisi lain Sosok Xiaoyang pada saat ini masih duduk bersilah di mata air dewa yang sebesar laut Origin Ki diserap oleh semua orang dengan kecepatan yang sangat gila Origin Ki yang sangat gila juga pada saat ini dengan kejam ditelan ke dalam tubuh Xiaoyang Cara penyerapan ini hampir membuat semua orang terjengang Jika seseorang tidak berhati-hati dengan metode kultivasi seperti ini Mereka justru akan menerima kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungannya Namun pada saat ini ketika Xiaoyang berlatih dengan gila-gilaan fondasi Origin Ki Xiaoyang benar-benar meningkat dengan cepat Xiaoyang pada saat ini telah mencapai total 15,5 juta Origin Ki di lautan bintang miliknya Xiaoyang lanjut menggertakkan gigi karena kecepatan kondensasi di lautan bintang Xiaoyang pada saat ini melambat Tetapi meskipun begitu Xiaoyang tidak menyerah dan terus menggertakkan gigi Xiaoyang pada saat ini sama sekali tidak berhenti dan terus menerus dengan gila-gilaan mencoba menyerap sebanyak mungkin Origin Ki Meskipun kecepatan kondensasi Xiaoyang telah lambat tetapi Xiaoyang pada saat ini benar-benar mengalami peningkatan Sesaat kemudian Xiaoyang pada akhirnya membuka matanya dan cahaya terang pada saat ini melonjak Xiaoyang merasa lega karena pada akhirnya Xiaoyang benar-benar telah berhasil melakukan penerobosan Xiaoyang pun bergumam bahwa Xiaoyang akhirnya mencapai puncak dogat bintang 6 Origin Ki Xiaoyang pada saat ini telah mencapai total 16 juta Xiaoyang pun menghelak nafas tetapi bersamaan dengan hal tersebut Tiba-tiba lautan bintang Xiaoyang kembali bergetar dan jumlah Origin Ki mulai meningkat secara drastis Tanpa peringatan apapun Xiaoyang pada saat ini dengan panik menyerap Origin Ki dalam jumlah yang sangat besar Xiaoyang pada saat ini terkejut dan langsung tenggelam dalam fikirannya Kemunculan tiba-tiba dari kondisi kultivasi yang seperti ini benar-benar membuat Xiaoyang lengah Xiaoyang pada akhirnya tanpa sadar bertanya di dalam hatinya Apakah ini artinya Xiaoyang menerobos belenggu Mata air dewa di sekitar Xiaoyang pada saat ini mulai kembali bergerak dengan gila-gilaan Xiaoyang juga membuka mulutnya dan menelan mata air dewa dalam suapan besar Origin Ki Xiaoyang secara bertahap mulai bertambah menyentuh angka 17-18 juta dan terus meningkat Bintang-bintang Origin Ki terkondensasi menjadi bintang terang di lautan bintang Xiaoyang Setelah Lei Bai dan Wu Tianyu tersadar mereka juga pada akhirnya segera datang menuju ke tempat Xiaoyang Mereka segera melihat Xiaoyang yang pada saat ini berlatih dengan gila-gilaan Mata air dewa ini terlihat gelisah dan semuanya pada saat ini benar-benar masuk ke dalam tubuh Xiaoyang Semua orang pada akhirnya merasakan hal tersebut dan segera memandang gara Xiaoyang dengan penuh keterkejutan Baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini menyipitkan mata mereka Dan tanpa sadar bergumam kecepatan kultivasi macam apa yang dilakukan oleh yang mulia Wu Tianyu yang pada saat sebelumnya sangat acu-tacu terhadap Xiaoyang pada saat ini akhirnya terlihat mulai peduli Sosoknya bergumam mungkinkah ia berencana menggunakan tempat ini untuk langsung menerobos dogat bintang tujuh Lei Bai pun menganggukan kelapaknya dan berkata sepertinya ia telah menembus belenggu dan memasuki kondisi kultivasi Dimana bintang-bintang berkumpul di lautan bintang Ia ingat bahwa ia pernah menemukannya sekali ketika ia berada di tingkat dogat bintang delapan Keadaan seperti itu adalah antara kerasukan dan menjadi jernih Kecepatan peningkatannya memang sangat cepat Tetapi jika adanya penyimpangan Xiaoyang benar-benar akan menjadi gila dan fondasi Xiaoyang mungkin akan anjlok Lei Bai dan Wu Tian Yu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyang yang sepertinya sudah kehilangan kesadaran Xiaoyang tampaknya hanya tahu bahwa Xiaoyang menyerap energi yang berada di sini dengan panik Dengan kecepatan peningkatan ini Xiaoyang mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menerobos ke dogat bintang tujuh Dibutuhkan setidaknya 24 juta untuk bisa menerobos ke dogat bintang tujuh Dengan akumulasi orijin ki Xiaoyang sekarang Xiaoyang hanya kurang 4 juta di lautan bintangnya Sementara itu di sisi lain Xiaoyang pada saat ini membuka sedikit matanya dan mengeluarkan suara gemuruh Xiaoyang bergumam di dalam hatinya bahwa Xiaoyang ingin menjadi dogat bintang tujuh dan Xiaoyang ingin menjadi lebih kuat Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyang benar-benar harus tetap tenang Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyang, Lei Bai dan Wu Tian Yu pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang Keduanya berkata serempak bahwa sepertinya Xiaoyang benar-benar telah menjadi gila Alis Wu Tian Yu pada saat ini langsung berkerut dan Wu Tian Yu benar-benar merasakan cemas kepada Xiaoyang Wu Tian Yu pada akhirnya segera berkata bahwa mereka harus menyadarkan Xiaoyang kembali Dan jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana Lei Bai menatap ke arah Xiaoyang dan pada saat ini memang terlihat Xiaoyang tidak sadarkan diri Namun pemandangan ini sudah tidak asing lagi bagi Lei Bai karena Xiaoyang pernah menyerap kekuatan guntur dengan gila-gilaan Lei Bai pada akhirnya menghalang nafas dan menggelengkan gelapanya sambil menghentikan Wu Tian Yu Lei Bai lanjut berkata agar mereka jangan khawatir dan mereka hanya perlu menunggu dan melihat terlebih jauh Menanggapi hal tersebut Wu Tian Yu segera berkata jika ia benar-benar telah kehilangan kesadaran Dan jika semakin lama waktu berlalu Mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menyadarkannya kembali Lei Bai pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Lei Bai merasa Yang Mulia belum kehilangan kesadarannya Sepertinya ia memang berlatih dengan cara ini karena Yang Mulia benar-benar memiliki metode yang gila Lei Bai pada saat ini menyadari bahwa Sepertinya memang inilah yang diinginkan oleh Xiao Yan Ini juga merupakan kesempatan pelatihan yang sangat bagus untuk Xiao Yan Oleh karena itu mereka tidak boleh mengganggu Xiao Yan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!